Halo kofren, disini ada soal akar 1225 ditambah akar 169 sama dengan n. Nah kita harus mencari nilai n kofren. Kita kerjakan soalnya bareng-bareng ya. Kita cari dulu nilai dari akar 1225 dan akar 169 menggunakan faktorisasi prima. Kita cari faktorisasi prima bilangan itu menggunakan pohon faktor kofren. Dimana dalam penggunaan pohon faktor pembaginya adalah bilangan prima. Mulai dari yang terkecil berurutan hingga berujung di bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita mulai dari 1225 kofren. 1225 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 tidak habis. Dibagi 3 tidak habis, maka kita bagi dengan 5 sama dengan 245. 245 kita bagi dengan 5 sama dengan 49. 49 dibagi 5 tidak habis, maka dibagi dengan 7 sama dengan 7. Karena 7 merupakan bilangan prima, jadi pembagian sudah cukup. Nah, untuk menuliskan faktorisasi primanya, kita lihat bilangan prima pada pohon faktor. Di sini ada 5, 5, 7, dan 7. Karena 5-nya ada 2 dan 7-nya ada 2, maka ditulis 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, sekarang 169. 169 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 tidak habis, dibagi 3 tidak habis, dibagi 5 tidak habis, dibagi 7 tidak habis, dibagi 11 tidak habis, dibagi 13 sama dengan 13. Karena 13 merupakan bilangan prima, maka pembagian sudah cukup. Jadi, faktorisasi prima untuk 169 adalah 13 pangkat 2. Nah, hasil dari faktorisasi primanya kita masukkan ke dalam akar. Sehingga, akar 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 ditambah akar 13 pangkat 2 sama dengan N. Nah, untuk menghilangkan akar, maka pangkatnya kita bagi dengan 2. Sehingga, 5 pangkat 2 dibagi 2 dikali 7 pangkat 2 dibagi 2 ditambah 13 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan N. Nah, 2 dibagi 2 habis ya, kofren. Maka, 5 dikali 7 ditambah 13 sama dengan N. Nah, di sini ada operasi perkalian, ada yang di dalam kurung, dan ada penjumlahan. Untuk mengerjakannya, kita gunakan prioritas operasi hitung. Prioritas yang pertama adalah yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam prioritas yang sama, maka kita kerjakan dari kiri. Nah, di soal ini kita hitung dulu yang di dalam kurung, kofren, yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka, 35 ditambah 13 sama dengan N. Nah, kita jumlahkan 35 ditambah 13 menggunakan penjumlahan susun. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka hasilnya 48. Jadi, nilai N adalah 48. Jawabannya yang B. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati